Intro Kejadian naas di alami niwayan suartini Ia meregang nyawa setelah ditabrak truk bermuatan puluhan galon air mineral di jalan raya Candidase Wilayah Banjar Samoh Desa Bukbuk, Jumat 7 Januari siang Kuat dugaan kecelakaan ini karena sopir truk bernama Putu Es mengantuk Informasi di lokasi menyebutkan kecelakaan itu bermula ketika korban dari Bukit Kebon karena ngasem mengendarai sepeda motor jenis metik Kemudian dia berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah Denpasar Tak lama berselang sekitar pukul 11.55 Truk yang dikemudikan Putu Es datang dari arah kota Amblapura menuju arah Denpasar Tak diduga truk yang diperkirakan melaju dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam langsung menyambar korban yang sedang berada di pinggir jalan dan dalam posisi masih berada di atas motor Akibatnya suartini serta motornya pun terseret Truk yang tak terkendali baru berhenti setelah menabrak pelinggih dan tembok bangunan Akibatnya luka yang cukup parah nyawa korban tak terselamatkan Salah satu kerabat korban Nyoman Karinu Jumat 7 Januari mengatakan jenazah korban Sudah disemayamkan di rumah duka di kebon bukit Karangasem untuk diupacarai Sementara itu kasat lantas pores Karangasem Ibtu Reina Kaputri menegaskan Kasus laka lantas itu tengah ditangani pihaknya Sopir truk sudah diamankan untuk dimintai keterangan Dari hasil pemeriksaan sopir truk diduga mengantuk sehingga laju truk tak terkendali Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!